Hai hey kawan-kawan waduh dua kali, iya ada sila yang baru, sila hanya raja berkumpul, datang, waduh mana sila? sama kena dikira diri waduh mana sila hanya raja datang? kadang-kadang, ada tahun dulu, maaf-maaf, perasaan hanya bimbingan ijin, maaf-maaf ijin semalam, maaflah ulun kadang terlihat lagi, kadang-kadang jadi patungan, jadi patungan lah, kenapa jawab yang tadi? kenapa jadi hanya raja nimbul di hari kedua, karena hari pertama tadi tuh kumpulan bertigaan, iya maadamikam, silaan, ulun tuh bertahan dikaluak sana, buang paninian ulun pang, banyak bener pang ulun diberi makanan, jadi ulun merasa nyaman berapa, di sana sudah ikan aja gini, ulun boleh kesini, makan apa gerang, bubuhan pian-pian semalam, aku bakso pagi, siang, nasi lemak, sambal pulang, hati-hati lambung kayak aku semalam, ini sudah deh, mules, mules kan, mulai masa, ada dua kalian, dalam sejam inilah, sebelum tulang kesini, dua kali dah kok, itu cokada kayak bau mandingur tadi, bau, 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 kita bawa pinahnya, kalau pinah, karena di cek kaya pinah, bulik, ulunnya semalam tuh kebanyak makan nasi kuning, lus subuhnya, ibu tuh sejam imbahnya, menjauh ke wadah julak, makan lontong pulang, habis itu pulang, makan iwak karing pulang, banyak banan, sakit tarut, sama juga, sakit tarut juga, kok sama, apakah ini setingan, setingan, setingan yang sama setingan, ayo langsung gak ini, bulanmu berarti, kita bawa ke dokter aja ya, dokter semalam bulan lah, dokter satu-satunya, kamu lah satu-satunya, iya, iya, daripada bulanmu lambat muncrat, kalau tampil parah, tampil parah, iya, iya, berobat-obat, ayo, baik ibu, nah, dokter, ayo, 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 oke ibu, ayo, nah ibu, selain ulun, ternyata, ada pulangan gering ibu, ikan ke apa dir, alhamdulillah, sehat aja, alhamdulillah, Allah menyembuhkan, ini kawan ulunang, yang ini gue, oh damak, kawan berdua gue, lu lagi bini kami aneh, kandaknya, ayo, 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 Ini yang dikisahin kan dirinya, apa yang dikisahkan i-nya? Supaya satu aja. Dit, biasa dit, biasanya ada tipe orang yang mengisahkan orang lain tapi sebenernya dirinya. Nah, misalnya, kawan ulun dok, kaya. Kurang lanjut aja, le. Eh, kurang lanjut, padahal i-nya. Salah pembagiannya ini gue, jangan tau ulun yang ini benernya jadinya. Ah iya, hujur-hujur. Kita sudah membagi penyakit sama lagu, kali pertama kalau dapet lagu. Aku dapet di hari ini, kawan dapet sekabies. Bocor, poin. Oke, gue, bujur-bujur. Silahkan, silahkan. Ulu ini, mungkin hari raya ini kalau kebanyakan makan, kan keluarganya ganti-ganti ke rumah-rumah nih. Jadi sekali naik ke rumah, makan pulang. Sekali lagi naik ke rumah, peninian makan pulang. Rumah siapa-siapa makan pulang, jadi timbul sakit parut. Ulu ini kan tahu juga yang manakah yang ulas sakit parut, entah kebanyakankah atau apakah? Cair gue, keluarnya. Ini bener-bener kaya hujur. Kau, dia enggak tahu. Kamu juga enggak tahu. Biarin paket. Iya kan dia mau, karena mutlak, tahu nih Ibo. Eh, sayangnya kita bahas dulu. Ya, ayah gitu. Jadi kayak gini, tadi ini ada yang kurang mispang sebenarnya nih. Menantara kurang nafsu lawan kebanyakan nafsu makan, beda kan. Beda, itu betul. Sedangkan si Sila ini kan, bila naik ke sini, makan ini. Naik ke sini, makan ke sini. Berarti artinya nafsu makannya itu yang bagus aja, cuman makannya sembarangan mungkin. Artinya orang di sini menyurungi, makan. Kadalawas 15 menit berpindah ke rumah Acil sini, makan pulang. Akan, makan lagi. Dan makanan-makanan itu jadi satu di dalam parutnya Sila. Dan itu, jar kita itu sebenarnya kayak gini Sila. Pian sakit perut. Sakit perut ini, pian rasakun apakah sakit parut maigut-igut atau beheraankah atau apa? Kadeng nyaman, rasa kayak apa lah? Oh, kadeng nyaman. Artinya kadeng nyaman. Tapi beheraan juga, tapi kayak apa lah. Cuman kadeng nyaman. Komplikasi, kibuwe. Kadeng nyaman, tapi beheraan juga. Maka pian sudah jadi jubirnya, kalau sudah menyerahkan sudah. Kayaknya papa, ulu ini maklum aja pang ditai. Bila dua laki bini itu biasa masuk ke wadah pang ditai. Hai. Caranya cewek. Boleh keundang ini. Wih, kenapa. Jadi kayak gini. Sila, jadi yang namanya memang keluhan perut. Itu memang bermakai macam. Dari perut yang tidak enak. Perut kadeng nyaman, manjar kita tuh lah. Perut umum kadeng nyaman. Handak di sambat sakit, kadeng sakit banget. Di sambat nyampe na bubung, kadeng bubung-bubung banget. Tapi rasa kadeng nyaman, kadeng nyaman tuh pang. Ngalih lo, mengapresiasi namanya sebuah ketidak nyamanan tuh beda. Susah gitu loh. Jadi ibu sambat, oh sakit. Sebenarnya kadeng terlalu sakit pang bu ai. Mencucuk, kadeng juga pang bu ai. Tapi kadeng nyaman bu ai. Jadi bila andak diisi pulang, rasa kayak hanta kan. Jadinya kayak jadi, mungkin itu yang tadi itu kurang nafsu. Karena ini hanta. Oh. Hanta. Hanta tuh artinya kadeng tapi beliur lagi. Anak melihat makanan tuh pinang kulir, pinang kulir. Itu ngeranya hanta. Jari kita itu. Nah, kadeng nyaman parut ini bisa karena perut kita yang memang kayak orang begah tuh oleh begah. Begah tuh kayak hibak, makan sedikit ikan langsung rasanya kayak kenyang. Makan kebanyakan lagi, wah hibak naik ke atas, nyasak jari kita bawaannya. Enak jadinya, enak mual. Kayaknya bila meriga-riga, sendawan yang kayak jadikan. Lalu aja kayak rasanya kayak nano-nano. Mereka kayak besoda, meriganya besoda. Nah, iya. Cuman jari kita itu, kalau dia, kalau orang penyakit lambung, itu jari kita, itu adalah salah satu keluhan dari lambung pian sebenarnya ya. Tapi kalau sudah kepembeheraan kita. Ke belakang lah. Ke belakang. Itu tuh, berarti kan turun tuh. Turun. Ke daerah peususan bilang, ya kita itu peususan. Tapi ini bisa disebabkan karena dari lambung dulu yang bermasalah sebenarnya. Cuman yang disebut dengan bu diare itu apa sih? Diare itu adalah... Bu, 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 bu yang catatan. Eh lah, eh. Diare, diare. Itu diare. Kalau diare, nih diare. Diare. Diare itu adalah istilahnya tuh apabila kita mengalami BAB cair. Nah. Konsistensinya cair. Dengan kualitasnya itu, dengan kuantitas lebih dari 3 kali dalam sehari. Itu dikatakan diare. Tapi misalnya, bu, ulun beheraan bu, tapi beheraannya tuh cuma 2 kali. Oh, mungkin ya kita itu proses dari lambung akibat makan yang macam-macam-macam tadi itu. Tapi memang diare itu juga ada beberapa. Diare itu ada diare yang spesifik, ada yang non spesifik. Kalau spesifik itu berarti kita jelas penyebabnya tuh tau. Oh, iya, iya. Misalnya, bu, ulun beheranya belindir. Bu, ulun beheranya berdarah. Itu jelas. Biasanya itu ada amoba, penyebab-penyebabnya. Amoba, amoba. Amoba, amoba, amoba itu kayak jenis parasit. Dan itu tuh, biasanya perut meigut bila anak behera. Bila anak BAB, meigut. Sakit, gitu kan. Sakit, tapi bila habis BAB-nya enak. Uh, kayak po. Legak, loh. Legak, enak. Dan baunya itu lebih mangit. Bawa busuk. Iya, bawa busuk, gitu. Bawa mangit, gitu. Itu sehat, lho, bok. Itu karena itu diare spesifik. Yang kita biasanya jelas belendir, liir, jar kita itu, ya. Nah, kalau diare yang non-spesifik bisa aja karena faktor salah makan. Misalnya nih, kayak si ini. Makan hak orang lain. Hahaha. Kayak Adit kemarin. Makannya, makan, misalnya makan mandai. Wak wadi. Wak wadi. Gabung terong. Gabung semangka. Misalnya semangkanya banyak, misalnya. Jam, udah gitu kan. Nah, iya. Lalu akhirnya kan bocor-bocor. Tidak cuman perutnya enak kan yang kayak kemarin, Adit, ya. Alhamdulillah, ya kita Adit mempahasian. Ini aja kadang bublik-bulik, Pak. Biar kita itu, ya. Nah, jadi. Jangan takut. Pada prinsipnya, kalau diare pun, misalnya behera terus, behera terus. Pada prinsipnya adalah kita membuat rehidrasi kembali. Jadi kita minum, makan. Jadi makanya bilangnya, jangan keada makan lah, jangan keada minum lah. Harus banyak. Apa yang keluar diganti sebanyak yang keluar. Nah, jadi misalnya. Itu tubuhnya, Bu. Itu tubuhnya, Bu. Oh iya, iya, iya. Saya ga ada. Ada, ada. Eh, kemudian aku tuh. Nah. Kayak mau kami. Iya, iya, iya. Jadi, BAB-nya itu macam-macam jar kita itu. Jadi, karena Pian pernah lah melihati. Kalau Pian habis BAB itu Pian melihati lah. Recak melihati, Bu. Jenisnya seperti apa? Warnanya seperti apa? Coklat. Keemasan. Keemasan. Mas kuning. Karena itu bisa menentukan apa sih faktor makanan yang kita makan keluarnya itu. Makan sayur apa hijau bisa pula? Bisa hijau. Kayak aku, aku suka konsumsi salah satu produk jenis ini ya. Hijau. EE-nya hijau. Tapi karena memang dari situ keluarnya. Ada vitamin mafsu makan yang istilahnya jenis kurkuma misalnya ya. Kurkuma kuning kan. Kuning warnanya kuningnya kayak kunyit lebih ini misalnya. Ada yang agak berwarna serbukan hitam. Tapi itu apa yang kita makan itu bisa kelihatan di EE kita. Jadi jangan. Gaji buta, Bu. Kalau makan hati keluarnya, Bu. Bukan hati kita lah ya. Kalau makan hati yang ada kayaknya stres. Yang ada kurus badannya. Cuman yang pasti itu. Jadi apabila ini kan memang penyakit yang sering ini pada saat kita bulan puasa. Habis-habis bulan puasa nih lah. Ini idul pitri. Ya penyakitnya. Melambung. Mah. Beraan. Munt batuk pilak jarang pangnya. Jarang gue. Begatalan. Begatalan. Karena banyak keluarga yang datang. Nang tak kumpulan. Handuk begantian. Nah. Itu bisa aja tular menular. Jangan kita itu. Ya. Kayaknya besok ada gue yang dapat. Mudah-mudahan keredang aja. Gak. Amin. Amin. Nah. Jadi prinsipnya. Ini kan yang diperlukan obat itu. Apabila kita memang membutuhkan untuk menyetop diare-nya. Misalnya gitu ya. Benar diare. Menyetop diare. Caranya. Menyetop diare itu. Sebenarnya kalau dia bersifat yang karena faktor makanan aja. Ya. Habis makanan yang kita dibuang itu. Ini ampis orang sebenarnya. Kalau dari lambung pun. Istilahnya diare karena penyakit lahir lambung kita. Dia akan sembuh sendiri tanpa kita beri obat. Cuman ya itu tadi. Terkadang kita lemes kan. Bujur. Lemes. Karena kalau kita kadang mengkonsumsi kayak. Minum banyak. Makanya harus minum yang banyak. Makan tetap harus. Ya gitu itu. Oh jadi kah itu lah jawabannya. Kenapa amun kita imat diare itu kayak. Sari-sari kehidupan tuh hilang. Iya lah. Karena kan keluar ampas-ampasnya juga. Jadi sisa-sisa kehidupan kita tuh kayak. Makanya harus diisi lagi mula. Iya. Jadi misalnya tuh. Misalnya ada mar. Anakmu kan yang halus tuh mar. Nah. Itu misalnya beraan. Jangan. Bukannya kita tuh menyepelakan. Tidak. Tapi kita dengan anak kita diare. Apa yang harus kita lakukan. Kita tetap melakukan rehidrasi. Itu memberikan minum. Jangan. Ini kan terkadang orang tua tuh takut. Anaknya muntah-muntah. Jadi biliknya minum tuh kayak muntah lagi. Jadi ulang kayak kadapurun memberi. Oh jangan. Harus tetap diminumi. Minumi muntah. Minum lagi muntah. Minum muntah. Itu lebih baik. Oh. Jadi. Misalnya kita kadakawa. Buka kadakawa makan. Kadakawa minum. Mending di infus. Gitu. Ya. Itu terakhirnya. Solusinya. Karena rehidrasi. Karena kan berbahaya. Kalau kita terjadi dehidrasi. Ya. Dehidrasi tuh jangan sampai terjadi dehidrasi. Jadi. Ini pas mulai puasa Bu. Iya. Iya. Pikiran sukaran es buah. Ya. Bener. Bener. Tapi sebenarnya kalau nya. Itu doang. Kadak bercampur sana sini sana sini. Juga kadak apa-apa biasanya. Oh. Ya lah. Coba. Kita waktu kemarin berpuasa. Mal. Kita buka. Pakai es nyinyur. Es nyinyur. Betul. Ini kan ada beheraan. Jujur Bu. Kalau yang sekarang ini. Eh makan nastar. Iya. Makan apa. Wadai-wadai itu. Belum bakso. Ngasih kuning. Belum lapat. Belum rendah. Wah nyaman banget. Wah nyaman banget. Tapi memang itu harus diperhatikan. Makanya tuh. Makan itu sesuai dengan. Kebutuhan saja. Jangan terlalu banyak. Iya. Makanya tuh sebenarnya konteksnya juga. Ini enak ya. Kalau bisa sih kita. Habis-habis. Habis lebaran nih. Ini lebaran. Satu-dua-dua-dua. Bukan kita. Melebarkan badan. Ya gitu-gitu. Ya lah. Tapi ijar kita. Kita tetap. Membiasakan. Bagaimana kita puasa itu. Badan kita kan tetap sehat. Fit kan. Nah. Itu kuncinya Bu. Iya. Ini perlu obat lagi ya Bu. Dijudulnya obat ya. Sebenarnya kalau beheranya cuman dua kali. Gak ada perlu. Oh udah perlu. Atau sudah tiga kali Bu. Tapi kalau misalnya. Eh. Ada cara tradisional. Bisa. Nah. Satu. Teh kalat tau. Teh kalat. Teh kalat. Teh kalat. Ke ada begula. Ke ada begula. Atau pakai jambu biji. Apa. Pucuk jambu. Oh. Jambu dirandam. Bukan di. Eh dikunyah. Bisa. Itu bisa. Dikunyah lah. Iya. Dikunyah atau di. Kan biasa tuh. Langsung di. Kan yang muda itu enak. Nah. Benar ya. Jangan pakai pucuk pisang lah. Pucuk pisang lah. Itu bila luka bari. Ya bener. Pucuk pisang itu bila luka bari. Nah. Nah. Juga satu kebiasaan. Bila perut kadai nyaman. Mbak urut parut. Hati hati. Ya. Bila perut kadai nyaman. Ini aku. Aku dengar informasi. Ini si Adit. Iya. Bisa keluarga. Lalu. Jangan mau bawa keluarga lama. Nah. Itu kanu bwe. Sudah jadi. Kayak apa lah. Itu urang aja. Yang itu ulur aditnya. Adit urang. Oh iya bener-bener. Mungkin bukan adit ini ya. Salah informasi aditnya. Adit supamaju. Ya. Adit supamaju. Adit tipi lain. Oke. Jadi istilahnya. Kenapa seperti itu. Apalagi kalau perut kita kadai enak. Perut kita tuh kembung misalnya. Kembung di urut. Takutnya malah kelipat ususnya. Kalau kelipat ususnya. Apa yang terjadi? Kenapa? Malah aja kita kembung besar. Kadai kawa bebekantut. Kadai kawa bebekantut. Kadai kawa bebekantut. Malah operasi lagi. Game lagi kan. Nah jadi hati-hati. Jadi jangan. Kalau burut awak tuh dit. Kadai papa dit. Kenapa? Kalau burut awak. Handok menang. Dua hari sekali. Kadai papa. Kadai jika salah. Asal jangan perut. Kalau ibu ya. Kalau misalnya. Handok mau urut perut juga. Memang mungkin orangnya. Yang betul-betul tau. Di urutan perut. Ya. Orangnya tuh memang yang tau. Betul. Ibu aja terus terang. Dokter nih. Memeriksa perut itu. Memeriksa. Tapi kadai bisa mengurut. Beda kan. Ya beda kan. Jadi. Artinya. Kalau dokter memeriksa perut. Kan ada mengetahui. Oh ini kayak apa ususnya. Oh ini kayak apa anunya. Lambungnya hatinya. Gitu kan. Enggak. Enggak. Cuma yang pasti itu. Jangan yang. Kita tuh apa namanya. Ungkan-ungkan yang sembarangan. Dalam artian. Yang tidak tau. Ininya. Terkadang. Nah itu. Kalau memilih. Dan pihan percaya silahkan. Tapi kalau ada apa-apa. Juga itu kan hak pihan. Itu hak pihan. Jadi. Masyarakat. Terkadang. Kita memberikan pembelajaran. Dalam artian. Mengedukasi. Kita sosialisasikan. Boleh berurut. Karena jadi masalah cuman. Kalau memilih tukang urutnya. Juga harus yang Bener-bener Pian bisa percaya Tapi penuhnya Monparut itu Dasar krusial banget Soalnya Keluarga Ulun Semalam tuh Kada makan Awalnya Kedakawa makan Habis itu Beurut Nah abis berurut tuh Kadanya ampih Tapi malah bengkak Iya bengkak kerutnya Itu tadi Mungkin terlipat ususnya Bekatut Kedakawa BAB Kedakawa Lalu akhirnya Akan operasi Biar kita Ya Mantap Gak gue Gini 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 WC belum disiruan Gini Macet tadi Macet tadi WC-nya Macet Kalau plus on-nya Macet Ini kena dibaiki Tolong deh Dibaiki Siap baikin WC Macen Gini 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 Kena ambil ampawad ibulah Alhamdulillah Dapat Itu kisahnya Gini Gini Oke Oke Ulan membawa kawan-kawan Belong bahasa gue Mudah-mudahan ada bertamu Lagi kesini gue Gini Berarti Bila datang Kita konsul Ya Konsul Pasti Tapi jangan membawa Bebinian lain Oh Geng Bo Ditandain dong Cukup Oke Sama-sama Minta rela Salam Beraan Makasih Bu Sama-sama 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 Waalaikumsalam Apa Bila izin Terima kasih